Oke selamat malam teman-teman Ini adalah update D.I.E. Tentable Dari saya Pada versi sebelumnya Perpindahan arus dari Sisi kanan ke kiri Atau sebaliknya Atau swap arus kanan kirinya Itu dilakukan dengan Mekanis ya manual di bawah Kemudian Ada gap cukup lebar Dimana Tidak ada arus yang Tersalurkan ke rel ini Sehingga Akan bermasalah Pada loko D.I.E.C.E. yang Akan sempat mati Suaranya Karena arusnya tidak ada Nah dari diskusi dengan Beberapa Rekan di grup ini Akhirnya saya Mencoba untuk Redesign ulang Mekanisme perpindahan Jalur Apa Arus listrik dari Rel ini Kanan ke kirinya Dengan memanfaatkan Relay Jadi relay ini pada Sudut tertentu yang saya atur Jadi saya bagi Dua Jadi sekitar 90 derajat dari titik awalnya Baik ke kiri Maupun ke kanan Akan terjadi Perpindahan arus Otomatis Yang seketika Jadi Nantinya Turn table ini Sudah tidak ada lagi Gap Kosong arus Artinya Seluruh bagian Turn table ini Secara teoretis Bisa dipasangin Rel ya Bisa dipasangin Rel 360 derajat Sekelilingnya Karena tidak ada lagi Perpindahan arus Apa Tidak ada lagi Gap Kosong Dari arus listrik Jadi semua terisi Jadi saya contohkan Ini Ke arah kiri Nanti kita perhatikan Sekitar di arah sini Nanti Relaynya jadi Nyala Artinya Arusnya sudah berpindah Dari kanan ke kiri Begitu juga Sebaliknya Ya Relaynya nyala Dan Lampu LED ini 100% tidak pernah mati Tidak pernah mati Artinya Akan saya putar ya Satu putaran penuh Lightnya tidak akan mati Artinya tidak ada gap lagi Di sekeliling Turn table ini Semua terisi arus Pada posisi Manapun Nanti setelah ini Nanti setelah ini Kita akan coba dengan Lokomotif Apakah Benar apa yang saya omongkan Karena lokomotifnya nanti Seharusnya akan selalu menyala Satu putaran penuh Kemudian Turn table ini juga Belum full Indexing ya Cuman sudah Semi indexing Artinya apa Pada saat Saya tekan tombol Sekali Misalnya ini titik 0 Saya tekan tombol Sekali Dia akan Bergeser di Rel selanjutnya Satu rel Kalau saya pencet Dua kali Dari posisi 0 ini Berarti Bergeser Dua Rel ya Dua perhentian rel Jadi Satu Dua Kemudian Kalau saya pencet Tiga kali Klik-klik-klik Juga seperti itu Satu Dua Tiga Ke arah kiri Ke arah kanan Juga seperti itu Misalnya dari sini Saya pencet Tiga kali Maka dia akan Kembali lagi Satu Dua Tiga Dan ada Lampu Indikatornya Untuk itu Jadi Kita Enak Untuk Melihatnya Ini Lampu Indikatornya Kalau saya pencet Sekali ya Jadi Ini tombolnya Saya kasih Saya jelaskan Ini adalah Tombol Paling kiri Ini adalah Tombol Untuk Kekiri Untuk Gerakan Kasar ya Gerakan kasar itu Artinya Melompat dari Satu Posisi rel Ke Posisi Perhentian rel Berikutnya Ini kiri Kalau saya pencet Dua kali Berarti dia Ke Perhentian Berikutnya Dua lompatan Satu rel Dua rel Kalau tiga kali Seperti itu Satu Dua Tiga Kemudian yang paling Ujung kanan Seperti itu juga Ke kanan Pencet sekali Satu Kalau dua kali Dua Satu Dua Kemudian Kenapa saya bilang Ini Bukan Full Indexing Semi Indexing Karena Ini Tidak dilengkapi Dengan Apa namanya Step Promoternya Tidak dilengkapi Dengan alat Untuk Agar Jalannya Presisi Makanya Ini masih Diperlukan Kalau memang Relnya masih Belum Pas Ini ada Apa Gerakan halusnya Ini Ini ke kiri Ini ke kanan Gerakan halus Untuk mengepaskan Mengepaskan Relnya Antara rel Yang di tengah Sama yang Di tuju Kemudian Ini Lampu Indikator ini Sesuai Apa yang Kita pencet Kalau kita pencet Ke kiri Dua kali Ini Nyalanya Dua Kalau tiga kali Tiga Jadi kita Kita tahu Apakah Tombol yang kita Pencet ini Sudah sesuai Dengan Keinginan kita Kalau tidak ada Lampu Kadang-kadang Kita pencet Dua Padahal Yang terekam Di dalam Di dalam Kontrollernya Tiga Misalnya Larinya Tiga Padahal kita Maksudnya Dua Sementara Kalau ada Lampu ini Bisa kelihatan Oke Kita coba ya Relnya Dari Posisi Nol Bergerak ke kiri Dua Pos Satu Dua Kita pencet Dua kali Kita lihat Lampunya Satu Dua Dua ya Lampunya Nyala Nah ini Jalan Oke LED-nya Selalu Nyala Nanti Berhenti Di sini Oke Sudah berubah Arus Tadi Oke Stop Ya Berhenti di situ Sekarang kalau kita Pengen Memindahkan Kereta ini Ke jalur sini Kita bisa Melakukan Dua cara Ke kanan Berarti Kalau ke kanan Satu Dua Tiga Stop Kalau ke kiri Juga sama Satu Dua Tiga Stop Kita coba Ke kanan Atau ke kiri Ke kanan aja ya Biar Kita coba juga Pergerakannya Arah sebaliknya Satu Dua Tiga Kita pencet Tiga kali Ke arah kanan Ke arah kanan Berarti Tombolnya yang ini Pencet Tiga kali Kita lihat lampunya Satu Dua Tiga Oke Agak lama ya Ini Karena Lebih dari Setengah putaran Hampir Tiga Perempat Lingkaran Ini Ya Apakah Benar Berhentinya Di sini Nanti Kita lihat Akurasi Dari Program Yang saya Buat Ini Sebentar lagi Pindah arus Tanpa Mematikan LED Artinya Cuma Tukar Kanan Kiri Setara Seketika Nah Ini Sudah Terjadi Tapi LED Berkedip Pun Tidak Artinya Arus Continue Ya Tepat Berhenti Di Sini Oke Habis Ini Kita Coba Dengan Lokomotif Oke Teman Teman Sekarang Kita Coba Dengan Menggunakan Lokomotif Pertama Saya Mau Jelaskan Jadi Kalau Turn Table Ini Baru Pertama Kali Dinyalakan Misalnya Habis Mati Mau Main Besok Baru Dinyalakan Rel Harus Diposisikan Di Posisi 0 Dulu Oke Untuk Mekalibrasi Posisinya Kemudian Kita Pencet Tombol Ini Nanti Nanti Akan Ada Kode Bahwa Perintah Dieksekusi Dengan Benar Oleh Controller Kita Tekan Sekali Bunyinya Seperti Ini Nanti Ada Lampu Lampu Light Menyala Disini Kita Ulang Lagi Oke Itu Artinya Posisi Dari Turn Table Ini Sudah Di Kalibrasi Titik Nol Oke Lanjut Kita Coba Apakah Suaranya Continue Sepanjang Putaran Turn Table Ini Kalau Continue Berarti Tidak Ada Arus Yang Putus Di Sekitar Turn Table Ini Buny Oke Kita Putar Kita Putar Di Posisi Ini Tetapi Ke arah Kiri Jadi Ada Berapa Berapa Stop Ini 1 2 3 4 5 Oke Maksimal 5 Nanti Setelah Sini Kita Teruskan Satu Stop Lagi Satu Lingkaran Pengus Oke 5 Kali Ke Kiri 1 2 3 4 5 Oke Gak lama Ini Oke Jalan terus ya Ada suaranya kan Engine Kirinya Jalan terus Itu Sudah Relainya sudah Bertukar Kanan dan kirinya Tapi masih tetap Bunyi Tidak ada JD sama Sekali Oke Kita Pencet sekali lagi Satu stop Untuk kembali ke posisi 0 Pilih Mati Ini Bertukar Lagi Nanti Nah Itu Sudah Masih Sampai Kembali Ke posisi 0 Oke Kembali ke posisi 0 Sudah ya Oke Berarti lulus tes Dan Selanjutnya Akan Saya coba Dan pasang Di Layout Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih.